Muslimat Nahdlatul Ulama bakal menerapkan program layanan keuangan Muslimat NU Nahdlatul Tujar Digital Syariah atau NTDS. Program tersebut dinilai strategis karena sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat di seluruh dunia, sehingga bertransaksi ekonomi bisa dilakukan dengan cepat hanya dalam genggaman. Memperingati harlah ke-76, Muslimat Nahdlatul Ulama melaunching layanan keuangan Muslimat NU Nahdlatul Tujar Digital Syariah atau NTDS di Masjid Agung Sidoarjo pada minggu 27 Maret 2022. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh anggota untuk menerapkan program Nahdlatul Tujar Digital Syariah NTDS. Pasalnya, berbagai sektor termasuk sektor ekonomi ada di dalamnya. Program tersebut tidak hanya dilakukan oleh Muslimat saja, melainkan juga menggandeng Ansor, Fatayat, serta Badan Otonom NU lainnya. Alhasil, masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi seperti pembayaran jasa, SPP anak sekolah, pembayaran listrik, jual-beli, dan lain sebagainya tanpa harus bertatap muka. Kita ingin memanggil memori seluruh warga NU melalui Muslimat NU. Satu, bahwa pernah diinisiasi Nahdlatul Tujar. Kedua, bahwa digital transformation ini adalah sebuah kebutuhan dunia. Maka, berbasis dari pengalaman dua tahun pandemi COVID kemarin, kita bisa melakukan berbagai percepatan digitalisasi sistem, termasuk di dalamnya sekarang kita ingin masuk pada digital syariah. Jadi, proses-proses dimulai dari pembayaran SPP anak-anak, pembayaran BBKB, pembayaran listrik, pembayaran air halal sederhana yang menjadi pengeluaran rutin, itulah yang kita ingin melakukan berbasis digital di lingkungan Muslimat NU. Tadi saya sampaikan, jangan Muslimat sendirian, ada ansor, ada patayat, ada banom-banom lain. Ini sudah harus terakselerasi dari seluruh elemen-elemen badan-badan otonom, laksana, dan lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya rasa itu, kawan-kawan sekalian, tren hari ini dan yang akan datang adalah tren digital. Digital ekonomi ini akan masuk pada digital finance misalnya. Inilah yang diinisiasi oleh Muslimat NU dalam rangkaian harlah ke-76, 29 Maret besok usaha. Muslimat NU berusaha memulai digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, dengan format Nahdlatul Tujar Digital Syariah atau NTDS sendiri, lahir sebelum adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Tujar didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Selain itu, Kiai Wahab juga mendirikan kelompok diskusi, hingga akhirnya tercetuslah Nahdlatul Ulama. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid Madu TV, Mewartakan.